Intro Setelah pemberlakuan sosial berskala besar di kawasan Kota Medan Sumatera Utara yang berlangsung sejak 3 bulan lalu, kini masyarakat bisa kembali mengunjungi berbagai lokasi wisata. Salah satunya adalah kawasan ekowisata hutan mangrove di Sicanang, Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara. Ekowisata yang dibangun sejak tahun 2015 ini menerapkan protokol kesehatan kepada para pengunjungnya, seperti pemeriksaan suhu tubuh dan penyemprotan hand sanitizer. Selain itu wisatawan juga diwajibkan untuk memakai masker saat memasuki kawasan tersebut. Ekowisata ini dikelola oleh masyarakat sekitar dengan pendampingan dari Yagasu, salah satu organisasi yang fokus pada konservasi hutan mangrove. Yagasu atau Yayasan Gajah Sumatera bersama dengan masyarakat setempat membenahi kawasan wisata ini sehingga kawasan ekowisata mangrove di Sicanang tetap dapat memberikan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat sekitar secara berkelanjutan. Kalau saya melihat ekowisata saat COVID itu adalah suatu pembelajaran, di mana saat kita merasakan tidak bisa mendapatkan hasil, kelompok juga susah mendapatkan penghasilan. Kemudian di situ juga kami harus bertahan hidup dengan kelompok-kelompok yang ini, yang kelompok-kelompok binaan kita. Di situ kita mulai berpikir apa yang harus kita lakukan selama COVID ini. Nah pada saat COVID itu kita mulai membangun kecil-kecilan, ada trekking baru, ada toilet, ada musyola, kemudian nanti akan dibangun lagi gapuran, nanti kita akan bangun lagi trekking-treking panjang. Di situlah kita mempersiapkan. Nah pada saat sudah new normal ini, kita memanfaatkan untuk mengundang wisatawan untuk datang ke sini dengan aturan memang tetap menjaga kesehatan, kemudian kita mengajak mereka datang ke ekowisata. Hutan mangrove ini adalah satu-satunya mangrove yang berada di kota Medan. Dari total luas hutan 450 hektare, 178 hektare di antaranya masih dalam kondisi baik. 7 hektare di antaranya dimanfaatkan untuk menjadi kawasan ekowisata. Kita sebenarnya lebih menghindarin, lebih menghindarin yang namanya COVID-19, kita cari udara yang lebih segar gitu aja. Tadi kami bukan dari sini aja loh, kami tadi dari sawah-sawah, itu dari mertubung ya, seperti itu. Jadi kayaknya kalau ke mall itu enggak gitu, cari yang suasana beda aja. Sebenarnya ini ya, enggak tahu, sebenarnya ada yang wisata seperti ini itu enggak tahu gitu, ternyata di kota yang dengan polusi, dengan keributan, dengan segala penatnya, di sini ada yang buat adem, ada yang buat asik gitu. Di masa normal baru, wisata alam dapat menjadi pilihan wisata yang menarik dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Cukup dengan membayar biaya retribusi sebesar 10 ribu rupiah, pengunjung dapat menikmati indahnya alam hutan mangrove, sekaligus berkontribusi dalam upaya melestarikan ekosistem mangrove.